Terkait potensi yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, kita memiliki pemandangan alam. Pemandangan alam itu ada pantainya, perbukitan, persawahan, termasuk juga budaya. Ada budayanya itu terkait dengan yang paling ikonik itu adalah Pasola yang diselenggarakan setiap bulan Februari dan Maret. Juga ada kampung adat yang ciri khasnya adalah atap menara. Kemudian ekonomi kreatifnya berupa tenun maupun kerajinan-kerajinan lainnya. Peluang SMK Pariwisata ini terutama untuk alumni-nya ini kan cukup tinggi. Karena Sumba sendiri itu kan daerah pariwisata yang sedang berkembang. Untuk lulusan SMK khususnya di SBD itu sudah sangat baik dan sangat mendukung. Karena atitudenya tidak kalah dengan lulusan-lulusan di luar Sumba. Kami dari pihak manajemen menerima untuk rekrutan pelulusan SMK Pariwisata itu biasanya dilihat satu dari keterampilan, kedua sikap atau atitud mereka. Mungkin bisa ditambah keterampilan manajemen komplain. Dan yang paling penting misalnya penguasaan IT karena memang kebutuhan dunia pariwisata air-air ini memang itu yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman sekarang ini yang serba teknologi. Pada proyek penguatan ekosistem TVD pariwisata di Sumba Barat Daya terdapat dua SMK dampingan yaitu SMK Pancasila dan SMK N2 Tambolaka. Proyek ini didanai oleh William & Lily Foundation serta Adaro Foundation. Diimplementasi oleh Desma Center selama dua tahun sejak 1 Agustus 2020 hingga 31 Juli 2022. WLF dan Desma itu sangat membantu kami dalam peningkatan kompetensi guru yang ada di sekolah kami dan juga sangat membantu siswa-siswi kami. Peralatan-peralatan pendukung lainnya lebih banyak kemarin karena Desma Center dan WLF sudah menjadi mitra kami kurang lebih hampir dua tahun ini jadi kami cukup terbantu. Beberapa kegiatan yang Desma Center lakukan kepada kedua SMK dampingan adalah pelatihan-pelatihan, workshop, dan juga beberapa kegiatan konsultasi dengan menggandeng SMK-SMK model di dalam program Sister School kegiatan magang guru dengan mengirim guru-guru produktif SMK dampingan ke industri pariwisata. Saya kan bukan orang perhotelan memang gitu ya, jadi secara basic ilmu itu sudah kurang. Jadi ketika saya mau masuk kelas seperti itu, jadi saya harus prepare dulu. Dengan adanya pelatihan kayak gini, kita dibawa ke hotel, terus ngikutin kegiatan magang yang satu bulan itu, jadi saya lebih tahu orilnya itu seperti ini. Hampir semua kegiatan itu buat saya secara pribadi sangat berkesan, tapi yang paling berkesan itu waktu kami diberi kesempatan untuk magang ke Bali bersama dua teman lagi yang lain. Di situ kami diberi kesempatan untuk magang di sebuah travel MICE Melali. Ini adalah salah satu dari PT MICE Terbaik Indonesia. Selain itu juga tidak hanya satu dua guru, tetapi penampingan untuk anak-anak. Jadi kami guru diberi kesempatan untuk terus mengembangkan, mengimprove skill kami, dan hasil improvisasi itu kami terapkan ke anak-anak kami. Perubahan yang saya alami yang pertama, fasilitas di dalam purpose seperti lemari buku, buku-buku, ada komik, dan karpet untuk kami bisa duduk, dan meja untuk kami menulis. Yang kedua, mendatangkan Pak Edo dari Hotel Sasando Kupang, sehingga kami dapat mempelajari betul-betul bagaimana cara bekerja di sebuah hotel. Dan untuk metode pembelajaran yang sudah berkembang, seperti lebih bermotifnya guru dalam mengajar, sehingga kami dapat memahami dan mengerti. WLF dan Desma ini ya, jangan berhenti sampai di sini ya. Kalau bisa dia berlanjut seterusnya, karena dampak positifnya ya saya lihat sangat menyentuh. Sekolah-sekolah pariwisata, khususnya siswa jurusan pariwisata di daratan Sumba ini ya. Jadi, WLF, Desma Center is the best for SMK Pancasila atau Melaka. Harapan dari Desma Center untuk kedua SMK dampingan setelah mengikuti program penguatan ekosistem SMK pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah sekolah kedepannya akan memiliki LSP P1 untuk kompetensi kalian masing-masing di industri pariwisata, kemudian juga bisa mempunyai kegiatan rutin seperti busa kerja khusus untuk SMK, tetap melakukan advokasi keterlibatan pihak industri untuk terus membantu kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas guru dan siswa-siswa SMK itu sendiri. Terima kasih pada William & Lily Foundation dan Adara Foundation dari Mitra Pendamping dan Desma Center sebagai pencara pelaksana pada program penguatan ekosistem Tibet Pariwisata di Sumba Barat Daya. Terima kasih telah menonton!